sanakulun ada sabuting cerita sejarah pulang sanakai amontian kada aur baik cari sejarah datu muning dan bang basiwara di kabupaten tapin kalimantan selatan karena dari cerita beliau berdua itulah yang banyak meninggalkan sejarah budaya yang ada di kalimantan selatan dari seni budaya bakuntau atau kuntau basiwara dan juga dari seni budaya musik panting dan bajapin itu juga dimulai dari kabupaten tapin dan kini dilestarikan masyarakat kalimantan selatan dan menjadi kabudayaan banjar juga ungkapakan sanakai tentang sejarah suku banjar ini sanakai karena ujar tutuhaan kami dibanwani banjar itu dahulunya adalah suatu negara yang dalamnya terdapat beberapa suku-suku dayak tua yang ada di kalimantan dan semenjak Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia sebagai negara Indonesia maka negara banjar Kalimantan diperhaluskan menjadi sebuah suku karena tidak mungkin ada negara dalam satu negara di jatuh tuhaan kami dibanwani banjar ini anungarannya tapi tuha bangsanya karena banjar dulu merupakan negaranya Kalimantan ini sana nama dayak ada sejak datangnya Belanda ke Kalimantan jadi kesimpulannya dulu itu hanya ada suatu negara banjar yang di dalamnya terdapat beberapa suku-suku tua yang ada di Kalimantan dan kalau dulunya semenjak Sultan Suryansah mendeklarasikan negara banjar sebagai Islam jadi kesimpulannya yang mau mengikut negara banjar masuk Islam yang kini menjadi orang banjar dan berbudaya melayu dan sebagian yang tidak mau ikut tadi mengasihkan diri dan berpindah ke pelosok-pelosok pedalaman Kalimantan jadi intinya kita ini tetap bersaudara tapi ini saya ceritakan khusus tentang sejarah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya salah hilang pulun ampun maaf jikalau ada kata yang kurang baik Sobat Sanak Banjar Alkisah berdasarkan Sinsus Penduduk tahun 2010 orang banjar berjumlah 4,1 juta jiwa sekitar 2,7 juta orang banjar tinggal di Kalimantan Selatan dan 1 juta orang banjar tinggal di wilayah Kalimantan lainnya serta 500 ribu orang banjar lainnya tinggal di luar Kalimantan suku bangsa banjar berasal dari daerah tanah banjar yang merupakan pembauran masyarakat beberapa daerah aliran sungai yaitu daerah aliran sungai Bahan, daerah aliran sungai Barito, daerah aliran sungai Martapura, dan aliran sungai Tabanio dari daerah pusat budayanya ini suku banjar sejak berabad-abad yang lalu bergerak secara meluas melakukan migrasi secara sintripugal atau secara lompat katak ke berbagai daerah di Nusantara hingga ke Madagaskar Lembaga Biologi Molecular Enjectment meneliti DNA orang Dayak pada tahun 2012 yang lalu memastikan kaitannya antara Dayak Mahanyan dan Madagaskar Upaya-upaya sebelumnya untuk menemukan asal Asia Malagasy menyuruti Kalimantan secara luas sebagai sumber potensial tetapi sejauh ini tidak ada populasi sumber tegas dan identifikasi telah dihasilkan data luas genom dari dua populasi Kalimantan Tenggara, Banjar dan Ngaju bersama-sama data yang dipublikasikan dari populasi di seluruh wilayah Samudera India para peneliti menemukan dukungan kuat untuk asal mula leluhur Asia Malagasy di antara orang Banjar kelompok ini muncul dari keberadaan lama sebuah pos perdagangan kekaisaran Melayu di Kalimantan Tenggara yang mendukung pencampuran antara Melayu dan kelompok Borneo asli menggabungkan data genetik, sejarah, dan linguistik para peneliti menunjukkan bahwa Banjar dalam pelayaran yang dipimpin oleh orang Melayu adalah sumber Asia yang paling memungkinkan di antara kelompok-kelompok yang dianalisis dalam pendirian kumpulan hipotesis nenek moyang orang Managaskar sempat diduga berasal dari suku Bajo, Bugis, dan Dayak Mahanyan namun ternyata konfirmasi resid genetik menunjukkan itu identik dengan suku Banjar Mengapa bahasa Madagaskar atau Malagasy 90% sama dengan bahasa Dayak Mahanyan di Kalimantan Selatan walaupun orang Dayak Mahanyan genetiknya tidak sama dengan Madagaskar Secara genetik, orang Madagaskar jauh lebih dekat dengan orang Banjar Dari resid genetik dan antropologi dapat disimpulkan bahwa bahasa Dayak Mahanyan dipakai orang Banjar dan dibawa pergi ke Madagaskar sekitar 1200 tahun yang lalu Para peneliti dari Laboratorium Antropologi Mukeler dan Sintesis Citra Universitas Taulau di Perancis mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian antropologi menunjukkan bahasa orang Malagasy berakar dari bahasa orang Dayak Mahanyan yang ada di Kalimantan bagian Tenggara Namun, genetik orang Malagasy justru lebih dekat kepada orang Banjar yang juga berasal dari kawasan yang sama dengan Dayak Mahanyan Hasil peneliti yang telah melakukan penunjukan bahwa tidak ada korelasi antara warisan genetik dan bahasa orang Dayak Mahanyan di masyarakat Malagasy Gen orang Madagaskar terdiri atas 37% gen orang Banjar, Kalimantan dan 63% gen orang Bantu, Afrika Selatan Percampuran ini sudah lebih dari 7 abad sejak 1275 Masehi menunjukkan bahwa keragaman genetik Malagasy adalah 68% orang Afrika dan 32% orang Asia Berdasarkan bukti mereka, Banjar adalah populasi Asia yang paling mungkin melakukan perjalanan ke Madagaskar Penanggalan genetik menukung hipotesis bahwa migrasi Austronesia ini terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu Sedangkan migrasi Bantu terakhir yang signifikan ke Madagaskar dimulai 300 tahun kemudian Mungkin setelah perubahan iklim di Afrika, pergeseran bahasa diduga telah terjadi di Kalimantan Tenggara setelah migrasi Banjar ke Madagaskar Diperkirakan bahwa orang Banjar yang saat ini berbicara bahasa Melayu mungkin berbicara bahasa lebih dekat dengan bahasa yang direkonstrasikan Proto Malagasy Perubahan linguistik ini akan mengikuti campuran budaya dan genetik utama dengan Melayu Didorong oleh pos perdagangan kekaisaran Melayu di Kalimantan Tenggara Untuknya kekaisaran Melayu selama abad ke-15 dan ke-16 bisa bersamaan dengan berakhirnya campuran gen Melayu ke dalam populasi Banjar Terdapat 4 fase migrasi yang terjadi di Afrika Timur Migrasi Banjar melahirkan budaya baru karena berpadu dengan Afrika Timur di Madagaskaran Komoro terjadi pada fase ke-2 Budaya tersebut berada dalam hidup berdampingan selama berabad-abad dan munculnya budaya baru Secara genetik, suku Banjar Purba sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu merupakan pembawaran orang Melayu Purba sebagai onsor dominan dan dayak maanyan Suku Banjar yang memiliki genetik Melayu dominan ini telah melakukan migrasi ke luar pulau Kalimantan sekitar tahun 830 Masehi atau 1200 tahun yang lalu menuju Madagaskar alias Malagasi yang menurunkan bangsa Malagasi Sobat Sanak Banjar Alkisah, bahasa Malagasi menunjukkan unsur-unsur bahasa Banjar dan bahasa maanyan Misalnya Farikah dari warik bahasa Banjar dan Ranu dari kata Ranu bahasa maanyan Adat pemakaman sekunder dayak beragama kaharingan yang disebut Aruh Buntang disebut Fah Madihana di Madagaskar Tetapi di Madagaskar tidak terdapat upacara ejambe atau kremasi ngaben maupun Aruh Baharin atau Aruh Ganal Tau upacara panen yang masih dilakukan masyarakat dayak kaharingan di Kalimantan Selatan Adat mengayau juga tidak dilakukan oleh penduduk Madagaskar Selain itu masih terdapat adat memberi makan buaya di Madagaskar Dan juga masih dilakukan orang Banjar di Kalimantan Selatan Suku Bangsa Banjar adalah pembauran orang Melayu purba yang membawa bahasa Melayik dengan Dayak Baritu Meratus Dari suku Dayak Maanyan, Dayak Meratus dan sebagian rumpun Dayak Ngaju Terutama yang tinggal di Hilir Atau disebut Dayak Ngawak, Berangas, Mendawai dan Bakumpai Dan terakhir juga dilakukan Dayak Abal atau Rumpun Lawangan Yang hampir seluruh anggota sukunya bergabung dan berasimilasi dengan suku Banjar Dan konversi ke agama Islam serta meninggalkan bahasa ibunya Namun saat mereka masih belum diidentifikasi sebagai Dayak Dan sebelum Dayak dipakai sebagai penyebutan peribumi asli Borneo Sekitar tahun 1526, ketika Raja Banjar menerima dan memeluk Islam Maka diikuti seluruh kalangan penduduk kerajaan Banjar Untuk melakukan konversi masal ke agama Islam Sehingga kemunculan suku Banjar dengan ciri keislamannya ini Bukan hanya sebagai konsep etnis Tetapi juga konsep politis, sosialis dan agamis Sekelompok masyarakat yang telah mengarut Islam ini disebut Allah ngasih dalam bahasa Dayak Ngaju Atau Ulun Hake dalam bahasa Dayak Ma'anyan Terima kasih telah menonton!